Intro Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu Engkau harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu Engkau harus membicarakan ketika engkau dirumahmu dan dimana saja pada Engkau harus ikat sebagai tanda pada tangan Lambang lidahi dan kulit pada tiang pintu rumahmu Saudara-saudara, dalam kemanusiaan Bacaan tadi Sangat populer Di kelangan umat Kristen dan Katolik bahkan Menjadi hasalan Bagian teks tersebut merupakan Perintah Tuhan kepada Umatnya pada masa lalu Kemudian ditulis ulang Oleh Penulis Yang diimani Orang tersebut Atau penulis tersebut adalah Dabi Musa Intinya merupakan Ajaran dari Perintah Perintah dari Tuhan kepada umat Agar mengasihi dia Mengasihi Tuhan Dengan segenap eksistensi hidup dan kehidupan Dan itu suatu hal yang mutlak Tidak perlu penjelasan Mengapa harus Perintah dari Tuhan Dengan cara seperti itu Perintah dari Tuhan Perintah dari Tuhan Dan Mengasihi bersama Perintah dari Tuhan Perintah dari Tuhan yang segenap hati Kekuatan dan Jiwa Istai-sindiri Nah itu harus Diajarkan Kepada Keturunan Atau generasi berikut Nah itu Pola pendidikan pertama Dalam keluarga Pematuhan Pada masa itu Dan Diwariskan kepada Semua orang Pada Dari masa ke masa Sampai sekarang ini Mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan Ada hal yang utama Dan Dibutikan Diwujud Yang tahan Dalam Bentuk Hal-hal Atau Perbuatan Orasi Generasi Atau Melakukan sesuatu Dalam hidup Dan kehidupan Sehari-hari Dan juga Melakukan itu Kepada Sesama Dan Mengasihi Tuhan Yang diwujud Nyatakan Dalam kehidupan Hari-hari Kepada sesama Itulah Harus Merupakan Gaya Hidup Orang Yang mengasihi Tuhan Gaya Hidup Umat Milik Kepunyaan Tuhan Nah Nah Kalau Jika Anda Sebagai Kondisi Ini Mengatakan Aku Adalah Umat Beragama Umat Yang Beriman Orang Yang punya Tuhan Orang Yang mengasihi Tuhan Orang Yang mengasihi Tuhan Allah Maka Hal tersebut Bukan melulu Dipertunjukkan Dengan melakukan Ribus-ribus Kepada Tuhan Sesuai dengan Ajaran Iman Atau Warisan Ajaran Yang Kita Dapatkan Tapi Ungkapan Atau Pernyataan Bahwa Kita Mengasihi Tuhan Diwujud Nyatakan Kepada Pola Sikap Prasinerasi Perbuatan Yang Terlihat Atau Dilakukan Kepada Sesama Manusia Yang Pertama Dan itu Dilakukan Bukan Kepada Orang-orang Yang Kita Yakini Sebagai Orang Dekat Kita Tapi Siapapun Sebagai Saudara-saudara Dalam Kemusiaan Dan Yang Kedua Mengasihi Tuhan Yang Kita Katakan Kita Mengasihi Tuhan Bukan Melulu Dengan Cara Ibadat Tapi Kita Ajarkan Apa Yang Kita Imani Itu Kepada Generasi Penerus Ajarkan Berulang-ulang Diingatkan Dibahas Itu Pada Masa Lalu Ada Duduk Bersama Kemudian Membahas Tentang Kasih Tuhan Nah Pada Kondisi Tentu Saja Jarang Atau Sudah Harus Tidak Ada Orang Duduk Bersama Kekalih Sama Ibadah Untuk Bahas Apa Menajarkan Berulang-ulang Seperti itu Bisa Melalui Pelanungan Kata-kata Inspirasi Kemudian Artikel Tulisan Untuk Pesan-pesan Kain Yang kita Berikan Kepada Orang Lain Sesama Kita Generasi Terus Bagi Fitur-fitur Yang ada Di media Sosial Dan Lainnya Jadi Bernah Dibahas Duduk Bersama Tapi Kita Sampaikan Itu Kepada Bersama Nah Bagaimana Dan Sudara Dan Saya Sekarang Ini Apakah Kita Masih Merasa Bapak Urusan Mengasih Tuhan Urusan Pribadi Dan Tidak Berulang Tau Ya Bisa Jadi Tapi Ada Perintah Juga Bahwa Kita Sampai Kampang Itu Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Belajarkan Berulang-ulang Kepada Anak-anak Kau Membicarakan Membahas Dan Sebagai Tanda Mari Sudara-sedar Kau yang Kekasih Kita Membentuk Generasi Masa Depan Yang Mengasihi Tuhan Dan Mengasihi Sesama Generasi Depan Yang Menyatakan Diri Mengasihi Tuhan Dan Diwujud Menyatakan Melalui Kata-kata Kerasi Dan Nerasi Perkuatan Baik Sikap Hidup Dan Kehidupan Yang Diperlihatkan Kepada Sesama Dalam Hidup Dan Hidupan Sehari-hari Amin Kita Berdoa Tuhan Jadikan Kami Sebagai Orang-orang Yang Mengajarkan Tuhan Mengasihi Kau Kepada Ngeri Menerus Terima kasih Amin